Di tengah pandemi COVID-19, BLU tetap survive memberikan layanan kepada masyarakat dengan capaian kinerja layanan dan kinerja keuangan yang optimal. Tiga sektor BLU yang memberikan kontribusi terbesar dalam pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, 105 rumah sakit BLU yang merupakan 34 persen dari total rumah sakit Indonesia telah melayani 34 juta pasien, di mana 80 persen layanannya adalah BPJS. Dan 75 rumah sakit menjadi rujukan rumah sakit COVID-19. Di bidang pendidikan, 101 PTN BLU yang merupakan 1,78 persen dari total PTN telah mendidik 1,59 juta mahasiswa, memberikan 133 ribu beasiswa di dalam dan di luar bekerja. Di bidang pemberdayaan masyarakat, BLU mengelola dana telah memberikan relaksasi pinjaman dan bantuan modal kepada usaha mikro, KUMK, kelompok MPR pembiayaan perumahan, dan pekebun sawit. Total PNBP dari 244 BLU sebesar Rp62,4 triliun tumbuh 25,6 persen dari target Rp50 triliun. Belanja BLU tumbuh 23,2 persen, yaitu sebesar Rp83,6 triliun. Tiga hal utama dalam pembuatan kualitas dan kapasitas BLU. Pertama, memberikan kemudahan pemahaman BLU dengan mensimplifikasi 14 PMK menjadi 1 PMK. Kedua, mengawal pengampuan manajemen mengelola BLU dengan melikat tingkat maturity BLU dengan kriteria yang sama untuk setiap bulan. Terakhir, mengembangkan data analitiker BLU yang mencakup data keuangan dan layanan yang dihimpun dari BLU-BLU di 22 kementerian lembaga ke dalam satu ekosistem data. Mari tingkatkan sinergi dan inovasi BLU untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. BLU siap mengabdi untuk negeri. Terima kasih telah menonton!